Assalamualaikum, sukang dalu semuanya Alhamdulillah, malam ini adalah malam nisfu syakban Sekarang bunda ada di masjid sapi lutakwa jongol macanan Karena bunda berhalangan, jadi gak ikut sholat Alhamdulillah, yang jamaah sholat maghrib ada 60-an jamaah Alhamdulillah, semoga bisa istiqomah Dan karena ini malam nisfu syakban Jadi agenanya setelah sholat maghrib Membaca surat yasin 3 kali Di setiap bacaan yasin disertai dengan niat yang berbeda Bacaan yasin yang pertama itu dengan niat atau tujuan Agar diberi umur panjang Dan mendapat pertolongan dari Allah Untuk senantiasa bisa taat kepadanya Yasin yang kedua Agar terhindar dari segala musibah Dan dimudahkan rizkinya Yasin yang ketiga Agar diberi kayanya hati Atau keperuntungan dan ditetapkan iman Islamnya Dan khusnul khotimah Amin amin ya robbal alamin Dan setelah itu dilanjutkan dengan pikir Dan berdoa Karena ini termasuk waktu yang sangat mustajabah Jadi dianjurkan untuk berbanyak berdoa Dan setelah acara selesai Alhamdulillah dapat rizki dari hamba Allah Berupa roti dan teh kelas Ini kebetulan ada anak kecil yang rewang Yaitu Mbak Aida dan Mbak Tata Yang membagikan ke bapak-bapak Alhamdulillah kok yuk pas Ini tadi bawahnya 60 Yang rawuh juga 60 Alhamdulillah Dan acara sudah selesai Dilanjutkan dengan sholat isa berjamaah Semoga ikhtiar kita Dan hajat-hajat kita Di ijabah kalian Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Terima kasih buat semuanya Yang sudah menonton channel saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan Assalamualaikum